Menyalin kitab suci, para ahli Taurat harus menghitung secara tepat setiap naskah suci yang disalinnya. Sebab setiap aksara, kata, frasa, diakini memiliki nilai yang membuatnya memiliki arti tersembunyi. Hampir semua nubuatan dalam angkitab ditulis dengan menggunakan simbol-simbol yang memiliki nilai angka. Taukah saudara, tahun 2021 adalah setara dengan tahun 5781 dalam kalender Yahudi. Apakah makna tahun ini? Apakah rahasia dibalik semua simbol dan angka-angka ini? Perlukah umat Kristen mengetahui dan mempelajari tradisi Yahudi? Melalui kelas STUJK online, 21 dan 22 April, pendeta agungu di sana akan menjelaskan mengenai rahasia-rahasia ini. Segera daftarkan diri saudara di dalam kelas ini. Dan jangan lupa, pasang pengingat Anda. Juga, membagikan informasi ini. Kepada sebanyak mungkin berkaitan saudara. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah empat kitab Injil dalam Alkitab. Kempat Injil ini menuliskan catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Injil Matius, Markus, dan Lukas memuat banyak kisah serupa dan memiliki alur yang sejalan dan dikenal sebagai Injil Sinoptik. Dan demikian halnya dengan Injil Yohanes. Sebagaimana kita ketahui, Rasul Yohanes merupakan murid kesayangan Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus digambarkan sebagai murid yang selalu berada dekat dengan Yesus bersandar kepada Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus yang melihat secara langsung akan kehidupan Yesus tentunya membuat Rasul Yohanes dapat mencatat secara terperinci segala sesuatu tentang Yesus. Sebab Rasul Yohanes pasti sangat mengenal akan berbadi Yesus. Penulisan dalam Injil Yohanes syarat dengan berbagai tanda simbolis dan juga menggunakan majas gaya bahasa metafora. Sehingga Injil Yohanes tidak dapat diartikan langsung secara harafiah. Injil Yohanes sangat menarik untuk digali secara mendalam. Karena dalam Injil Yohanes banyak mengandung makna yang tersembunyi yang baru dapat dimengerti dengan pemahaman yang mendalam. Rasul Yohanes ingin menyampaikan kepada pembacanya untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Pendeta Mangapur Sagala akan menggali keunikan Injil Yohanes dalam empat pertemuan ST OJK Online yaitu pada tanggal 28, 29 April, 5, dan 6 Mei 2021. Dengan tema, keunikan Injil Yohanes dibandingkan Injil-Injil lain. Jangan ketinggalan, daftarkan diri saudara segera. Dan ingatlah untuk selalu mengajak sebanyak mungkin orang-orang yang kita kenal agar mereka dapat juga menerima berkat dan dapat semakin mengenal Yesus. Kiranya Yesus semakin dipermuliakan dan disenangkan melalui apa yang kita lakukan. Salam ST OJK Jangan ketinggalan, daftarkan diri saudara segera. Jangan ketinggalan, daftarkan diri saudara segera. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Umat Kristiani adalah umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus terlahir sebagai seorang Yahudi. Orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah umat pilihan. Budaya Yahudi mempunyai tradisi panjang dalam penafsiran bukuatan perumpamaan di dalam Alkitab. Dalam menyalin kitab suci, para ahli Taurat harus menghitung secara tepat setiap naskah suci yang disalinnya. Sebab setiap aksara, kata, frasa diakini memiliki nilai yang membuatnya memiliki arti tersembunyi. Hampir semua nubuatan dalam Alkitab ditulis dengan menggunakan simbol-simbol yang memiliki nilai angka. Taukah saudara, tahun 2021 adalah setara dengan tahun 5781 dalam kalender Yahudi? Apakah makna tahun ini? Apakah rahasia dibalik semua simbol dan angka-angka ini? Penuhkah umat Kristen mengetahui dan mempelajari tradisi Yahudi? Melalui kelas STUJK Online, 21 dan 22 April, pendeta Agungi Bisangak akan menjelaskan mengenai rahasia-rahasia ini. Segera daftarkan diri saudara di dalam kelas ini. Dan jangan lupa, pasang pengingat Anda. Juga, membagikan informasi ini kepada sebanyak mungkin kena-kena saudara. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah empat kitab Injil dalam Alkitab. Kempat Injil ini menuliskan catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Injil Matius, Markus, dan Lukas memuat banyak kisah serupa dan memiliki alur yang sejalan dan dikenal sebagai Injil Sinoptik. Tidak demikian halnya dengan Injil Yohanes. Sebagaimana kita ketahui, Rasul Yohanes merupakan murid kesayangan Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus digambarkan sebagai murid yang selalu berada dekat dengan Yesus, bersandar kepada Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus yang melihat secara langsung akan kehidupan Yesus, tentunya membuat Rasul Yohanes dapat mencatat secara terperinci segala sesuatu tentang Yesus. Sebab Rasul Yohanes pasti sangat mengenal agak pribadi Yesus. Penulisan dalam Injil Yohanes syarat dengan berbagai tanda simbolis dan juga menggunakan majas gaya bahasa metafora, sehingga Injil Yohanes tidak dapat diartikan langsung secara harafiah. Injil Yohanes sangat menarik untuk digali secara mendalam, karena dalam Injil Yohanes banyak mengandung makna yang tersembunyi yang baru dapat dimengerti dengan pemahaman yang mendalam. Rasul Yohanes ingin menyampaikan kepada pembacanya untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Pendeta Mangapul Sagala akan menggali keunikan Injil Yohanes dalam empat pertemuan ST OJK Online, yaitu pada tanggal 28, 29 April, 5, dan 6 Mei 2021. Dengan tema, keunikan Injil Yohanes dibandingkan Injil-Injil lain. Jangan ketinggalan, daftarkan diri saudara segera, dan ingatlah untuk selalu mengajak sebanyak mungkin orang-orang yang kita kenal, agar mereka dapat juga menerima berkat dan dapat semakin mengenali Yesus. Kiranya Yesus semakin dipermuliakan dan disenangkan melalui apa yang kita lakukan. Salam ST OJK Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita jumpa kembali dalam kelas ST OJK yang pada malam hari ini membawakan tema The Secret Wisdom of the Prophetic Hebrew Calendar of Worship atau Rahasia Hikmat dalam Kalender Ibadah Profetik Ibrani. Tema ini akan dibawakan oleh Pendeta Agui di sana. Beliau sudah beberapa kali menjadi pengajar tamu di kelas-kelas ST OJK, dan saat ini beliau adalah Gembala Sidang dari Gereja Puritan Reform Indonesia atau GEPRI. Baiklah, sebelum memulai ada satu pengumuman seperti biasa. Bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan, silakan boleh ditanyakan dalam sesi tanya-jawab setelah Pendeta Agung menguraikan pengajaran pada malam hari ini. Baiklah, saya akan serahkan kelas ini kepada Pendeta Agung di sana, dan juga mohon Bapak boleh membuka kelas ini di dalam doa. Silakan Pak. Oke, mari kita berdoa ya. Kami percaya bahwa segala sesuatu tidak mungkin berjalan dengan sendirinya, atau karena akibat-akibat dari yang tidak pasti. Jadi, segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Semua hal ada di dalam kehendak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua menuju kepada hati Tuhan yang begitu baik. Dan juga bagi kami semua, apa yang terjadi adalah suatu kebaikan. Bahkan yang sulit kami mengerti, baik itu segala sakit penyakit, pandemi, ataupun kematian, ataupun hal-hal yang sulit kami terima. Tetapi kami percaya bahwa di dalam semua kejadian ini, kami diberi satu hikmat, satu iman, untuk bisa mengerti akan jalan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan hadirat Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah dengan kuasa rohmu, menolong kami semuanya untuk bisa mengerti satu misteri, satu rahasia dari firmanmu yang kekal, dari para hamba-bamu, para nabi, dan khususnya nabi-nabi yang menubuatkan begitu banyak hal yang akan terjadi di masa mendatang. Dan khususnya hari ini, kami belajar dari cara berpikir, perhitungan, kalender, dan juga cara-cara orang-orang Yahudi untuk menafsir kejadian yang ada di sekitar, dan juga kejadian yang ada yang akan terjadi, yang sudah terjadi, bahkan yang sekarang lagi berlangsung. Tuhan pimpin kami supaya kami tidak sembarangan, sehingga firman Tuhanlah yang menjadi landasan kami, bukan juga pengalaman, bukan juga hal-hal yang bersifat akademis atau pesentis, tetapi sungguh semuanya adalah di dalam firman yang kekal sudah ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk rendah hati, sehingga semua yang kami dengarkan bisa menjadi satu kekuatan kami bahwa iman kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahkan, hal-hal yang paling kecil sekalipun, Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Bapak. Kasih setiamu dan damemu begitu kuat melebih daripada hidup kami. Kemurahanmu melebih daripada seluruh, semua yang ada dalam seluruh kehidupan kami, bahkan nyawa kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingat akan firmanmu dari pemasmur bahwasannya kasistiamu, kasistianya kekal sampai selama-lamanya. Kami tutup doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan lihat screen dulu ya. Kita akan mempelajari satu rahasia. Jadi, sebenarnya rahasia ini rahasia yang sudah terungkap, rahasia yang juga lagi berjalan, dan yang belum terungkap. Jadi, kita akan belajar rahasia hikmat dari cara berpikir, cara menghitung baik hari, bulan, tahun, dan semuanya dari orang-orang Yahudi, yang memang pada awalnya itu adalah dituntun oleh firman Tuhan, dan dibuat sendiri oleh Tuhan. Jadi, apakah hari siang, malam, semua diatur dalam kita kejadian. Dan khususnya ini mempengaruhi akan penyembahan dan cara hidup orang Yahudi secara menyeluruh dalam hidupnya. Dan kita akan belajar baik-baik, khususnya kita akan mempelajari tahun 2020-2021. Karena kita berada di tengah pertengahan tahun orang-orang Yahudi, yang ditahunya adalah 5781. 5781. Orang Yahudi percaya, dan mereka yakin ada satu kepercayaan, bahwa umur semua manusia itu akan tepat umur 6.000. Nah, kita tidak tahu apakah itu akan terjadi pas 6.000 akan terjadi kiamat, kita tidak tahu. Kita tidak pernah berpikir itu kejadian yang tertutup dan rahasia, dikatakan Tuhan Yesus. Kapan itu akan datang, itu semua seperti pencuri. Tetapi orang Yahudi itu sudah terbiasa memikirkan hidupnya itu berdasarkan apa yang ada dalam kultur mereka, adat istiadat mereka, cara berpikir mereka, dan semuanya itu ada alasan semua. Jadi, mereka sangat teliti, dan kita harus belajar pola hidup ini dan pola berpikir orang Yahudi supaya kita bisa mengerti mengapa mereka seperti itu. Kita akan melihat yang pertama adalah di sini. Kita akan melihat ini. Kita harus tahu bahwa penanggalan, jadi hari-hari orang Yahudi, minggu, bulan, dan tahun itu, itu memiliki dua sistem. Jadi yang sistem pertama itu seperti sistem yang kita miliki, berdasarkan, yaitu lunar. Lunar. Lunar itu artinya berdasarkan matahari yang ada, dan berdasarkan pada bulan. Bulan itu mengatur waktu dan musim dan semuanya. Dan dua ini, linear dan secular ini, time atau season ini, itu berada di dalam seluruh sistem orang Yahudi. Jadi sistem orang Yahudi itu satu-satunya sistem yang paling komplit. Jadi kalau kita Pak Gregorian, itu kalendernya linear. Jadi memakai kalender yang umum, yang seperti ini. Jadi menghitungnya juga berbeda. Orang Yahudi itu menghitungnya dari firman Tuhan, khususnya di dalam kitab kejadian, kita bisa lihat kitab kejadian. Kitab kejadian, pasal pertama. Kitab kejadian pasal pertama. Kita akan lihat itu. Nah, di ayat yang ke-14 dan 15. Saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Jadi benda-benda apa yang memisahkan siang dan malam yang ada di bumi? Ini di bumi ya, bukan di luar angkasa. Ini di bumi, khususnya di bumi. Berkaitan dengan manusia. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Jadi ini sistemnya itu tetap. Orbitnya itu tetap. Jadi nggak bisa diubah oleh siapapun. Dan itu sudah ditapan Tuhan sampai hari ini. Dan nanti sampai hari terakhir, hari Tuhan yang terakhir itu, itu akan digulung oleh Tuhan. Akan diperbarui oleh Tuhan. Digantikan. Jadi langit dan bumi yang baru. Dan sistemnya bukan pakai kalender lagi. Tetapi sistemnya adalah semua penerang itu adalah dari hadirat Allah sendiri. Dari Yesus sendiri. Dari Bapak dan Roh Kudus sendiri. Itu kita bisa lihat pada kitab Wahyu dan juga nubuatan-nubuatan yang ada. Dan khususnya kalau kita melihat Tuhan Yesus datang dan menyatakan kemuliaannya, keilahianya itu matahari itu kalah terangnya dengan tubuhnya. Dan kita masih ingat Musa dan Elia pernah dipanggil Tuhan Yesus dan tubuh ketiga orang ini itu mengalahkan terangnya matahari. Dan bagaimana terangnya? Itu terang surgawi. Kita nggak bisa jelasin. Karena itu dimensinya lain. Menguasai dimensi yang kita ada. Nah perhatikan baik-baik. Jadi masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan ini ditetapkan ya. Nah ayat yang 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Jadi bulan, bintang, matahari, semua yang bercahaya itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Nah ini menjadi dasar. Kita akan melihat kembali pada teksnya ini. Kita lihat juga dalam kolose fasal 2. Kita lihatnya kolose fasal 2. Ini sebagai dasarnya. Kolose fasal 2 ayat yang 16. Kolose fasal 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi seluruh sistem yang ada, kalender Yahudi dan semuanya itu, itu semua itu berasal dan tergenapi di dalam pribadi Allah yang menjadi manusia itu. Nah ini kuncinya adalah di sini. Kunci yang paling utama. Jadi kita perlu juru selamat bukan hanya pada waktu kita melihat tentang keselamatan kita. Tetapi kita juga membaca zaman ini, menghitung hari-hari kita, itu kita membutuhkan juru selamat, menafsirkan hari-hari kita, yaitu Kristus sendiri. Jadi dia bukan hanya penyelamat akan jiwa kita, tetapi dia juga menyelamatkan seluruh perjalanan hidup kita. Menyelamatkan seluruh hari-hari yang ada. Dan dikenapi oleh dia semuanya. Ini adalah jelas sekali dinyatakan di dalam suratan kolose. Wujudnya ialah Kristus. Ini sebagai satu pengertian. Khususnya di dalam ayat yang ke-23. 17 dulu ya, 17 dulu. Dan banyak orang yang melihat hal ini, orang kadang-kadang bertanya kepada saya, mengapa kok nggak pernah kepikir dengan cara berpikir orang-orang seperti Paulus dan para rasul karena latar belakang Yahudi. Ayat-ayat yang ada di sini, kita akan berurusan dengan pola pikir orang-orang Yahudi ini. Ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya ialah Kristus. Di situ ya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malekat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-membesarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ayat yang ke-23. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, mengisah diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi, tidak ada gunanya. Jadi, di luar sistem yang Allah berikan, di luar sistem yang Allah berikan, cara hidupnya, cara harinya, musimnya, dan Tuhan sudah atur semua di luar itu, itu semuanya dikatakan adalah sesuatu yang merendahkan diri, menyiksa diri, sepertinya beragama. Itu nampaknya, nampaknya gitu ya. Hikmat itu begitu luar biasa, tetapi tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kita sedang melihat masa sekarang ini, masa orang-orang yang ada, seperti orang Israel semuanya, mengadakan puasa, dan semuanya menuju pada hari, nanti besar itu. Dan ini semua adalah penanggalan. Dan mereka meneliti itu semua. Dengan apa? Dengan ukurannya adalah dicari titiknya. Titiknya itu, ini pasnya kapan? Munculnya bulan ini, dan semua perhitungan semuanya. Nah, kita tidak melihat itu sebagai satu bagian kita, karena itu di luar kita. Nah, kita akan melihat bagian yang ada di dalam kita. Nah, ada satu hal yang sangat unik. Di dalam 12 suku Israel itu, kita mungkin tidak pernah berpikir. Ada satu suku yang diberi kuasa oleh Tuhan, bukan kuasa yang seperti kekuatan, bukan, tapi hikmat, menghitung hari saat seperti itu. Nah, kita akan lihat. Di dalam 1 Tawarik 12, 1 Tawarik 12, yang 1 Tawarik 12, ayat 32. Nah, perhatikan baik-baik. Setiap suku itu ada berkat dari Tuhan. Dan khusus, ayat 32, khusus Bani Isakar. Bani Isakar. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian, hikmat, pengertian, pengetahuan, tentang saat-saat yang baik. Jadi Bani Isakar ini, ditetapkan oleh Tuhan dari 12 suku Israel itu, mereka yang akan menetapkan saat-saat yang baik. Jadi, kapan panen, kapan akan memulai menanam, itu Bani Isakar. Bani Isakar. Coba kita lihat. Tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Jadi, yang unik di sini adalah setiap bagian suku-suku itu diberi keistimewaan oleh Tuhan. Nah, khususnya Isakar ini adalah punya pengertian tentang saat-saat yang baik dan mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Jadi ada kelompoknya. Ini kelompok yang khusus. Oke, kita akan lihat apakah ini berkaitan juga dengan perjanjian baru. Kita lihat Lukas 12, ayat 56 dan 57. Coba kita lihat. Tuhan Yesus pernah mengecam. Perhatikan. Ayat 56. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan itu sudah pasti. Dan sudah pasti tahu pasti panas terik. Karena itu terjadi musim yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan hal itu memang terjadi. Memang terjadi. Ayat 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ya ini hikmatnya, ada hikmat yang bisa menilai seperti itu. Seperti Bani Isakar, tapi juga kamu harus bisa menilai zaman ini. Ayat 57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Harusnya kamu tahu. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, itu dia melakukan semua pekerjaan Tuhan, harusnya kamu ingat, kamu akan meneliti itu. Bagaimana zaman-zaman semua, kamu harusnya bisa menghitung kembali dengan hikmatmu. Untuk apa? Untuk melihat kehadiran Kristus itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. dan sudah pasti itu. Dan dia ada di depan bangsa Israel. Ini yang paling luar biasa ini. Kita lihat Matus 16 ayat yang ketiga. Matus 16 ayat yang ketiga. Saya bacakan ayat yang kedua. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan reduk, kamu berkata hari buruk. rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Jadi, kita lihat ini ada kelemahan dari bangsa Israel yang tidak bisa melihat kemuliaan kedatangan dari Mesias, anak ala ini. Yang menjadi tanda bagi bangsa Israel bahwa Mesias itu akan datang dan tepat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia bicarakan, semuanya itu sudah sangat iksak. Jadi, sangat pasti itu menggenapi semua apa yang dikatakan oleh Kementara. Seluruh hidup Kristus, dari dia lahir sampai dia mati, itu semuanya sama. Oke, kita lanjutkan. Kita akan melihat satu pengalaman dari zaman pembuangan yang diterima oleh Daniel. Daniel pasal yang pertama. Jadi, ada suku-suku yang ditentukan Tuhan dengan talenta-talenta dan bisa membaca hari-hari tanggal tahun, bulan, dan musim itu dan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel. Dan sampai hari ini, mereka itu masih ada warisan itu. Daniel pasal yang pertama ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, ala memberikan pengetahuan dan kepandian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Jadi, artinya tulisan itu bahasa, termasuk artinya, literaturnya, terus makna terkandung di dalam kata-kata itu apa. Nah, itu Daniel dengan temannya, Satrak Masak Apedeku itu ya, diberi Tuhan pengetahuan itu. Perhatikan baik-baik, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi, bukan sembarangan orang, tapi ada nabi yang bisa membaca mimpi. Ada nabi yang bisa mengerti tentang penglihatan-penglihatan dan jelas sekali dan tidak raku-raku dan tidak mungkin salah karena itu dari Tuhan dan dia jelaskan detail semua itu apa. Itu jelas. Ini Daniel pasal 1 ayat 17. Pasal 2 ayat 10. Kita lihat. Daniel pasal 2 ayat 10. Para kastin itu menjawab raja. Tidak ada seorangpun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuhan Puraja dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang alijampi atau seorang kastin. Apa permintaan itu? Raja ini mimpi tapi tidak diberitahukan pada orang-orang pintar itu dan mereka suruh nebak. Kalau tidak bisa nebak, kamu tak bunuh semuanya. Itu Raja Nebuchadnezzar. Jadi mimpinya apa? Tidak tahu. Suruh nebak. Tidak mungkin orang bisa. Jadi ini bukan merupakan satu sihir atau trik-trik. Bukan. Raja ini mimpi dan mimpinya itu sangat menyeramkan tentang kehancuran kerajaan dan kehancuran dirinya dan dia tidak mengatakan itu. Kamu harus beritahu saya mimpinya plus artinya apa. Dan tidak ada yang bisa dan itu akan dibunuh semua orang-orang berhikmat yang ada pada zaman Nebuchadnezzar di Babylonia itu. Nah, di situ kemudian muncul seorang yang bernama Daniel. Di situ. Jadi ketika kita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Itu ayat 13. Ayat 13. Maka di sini kita lihat ayat yang ke 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih saing kepada alas semesta langit mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain dibabel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam lalu Daniel memuji alas semesta langit. Jadi Daniel diberi kuasa untuk menyingkapkan itu. Oke, kita lihat ada satu hal yang menarik tentang Gabriel. Kita lihat. Setelah ada satu malekat yang khusus menghitung dan memberitahukan tentang makna-mana itu. Siapa dia? Gabriel ini juga yang datang kepada Maria dan juga kepada Yusuf dan dialah yang tahu tentang waktu ini. Jadi ada malekat-malekat yang tahu tentang hikmat angka-angka tahun, bulan dan semuanya. Ada Bani Isakar yang tahu ini dan Kristus memberitahukan harusnya kamu tahu dan orang-orang yang belajar tahu berhikmat dan juga orang yang mengerti firman Tuhan juga akan mengerti ini karena itu semua ada di sekeliling kita makna-mana yang ada. Nanti kita akan belajar itu ya tentang huruf dan juga ada angkanya ada maknanya ada pictogramnya ada selambangnya dalam bahasa Ibrani dan itu adalah satu pengajaran yang sangat unik sekali. dan tidak ada yang seperti itu punya bahasa yang begitu lengkap seperti bahasa Ibrani khususnya. Kita lihat Daniel 8 ayat yang ke-16 saya bacakan dari ayat 15 sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya maka tampaklah seorang berdiri di depanku tampaklah seseorang yang rupanya seperti seorang laki-laki dan aku mendengar dari sungai ulai itu suara manusia yang berseru dan siapa itu suara manusia dan banyak tafsir yang mengatakan itu adalah Kristus dan mengatakan satu kalimat Gabriel buatlah orang ini memahami penglihatan itu jadi siapa yang membuat Daniel ngerti? Gabriel Daniel Gabriel El itu semua adalah Elohim jadi artinya nama Daniel itu ada unsur dari Allah penyertaan Allah Gabriel juga malaikat Allah Gabriel jadi semua El itu adalah berkaitan dengan hubungannya dengan Allah sampai namanya pun mengandung nama Elohim nama Allah Gabriel buatlah orang ini memahami penglihatan itu 17 lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup lalu ia berkata kepadaku pahamilah anak manusia penglihatan itu mengenai akhir masa akhir zaman gila sini ya kita akan kembali lihat pada Daniel pasal 9 ayat yang ke 20 dan 21 70 kali 7 masa sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dosa bangsaku bangsa Israel dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allah ku permohonanku bagi gunung kudus Allah ku gunung kudus Allah ku ini adalah sebenarnya puncahnya di dalam bukit Golgota kematian pengorbanan mahasuci maha kudus 21 sementara aku berbicara dalam doa terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel sekali lagi Gabriel malekat yang berkaitan dengan hikmat ini malekat tentang memberitahukan masa angka-angka dan kapan harus dilakukan dan apa yang terjadi itu Gabriel dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu perseman korban petang hari ayat 22 lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku Daniel sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti ketika engkau mulai menyampaikan permohonan keluar dari suatu firman maka aku datang untuk memberi tokanya kepadamu sebab engkau sangat dikasih jadi camkalah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu luar biasa baru diciptakan 7 kali masa apa semua terjadi tentang akhir jaman dan bagaimana akhir jaman berkaitan dengan kita wahyu kita tidak berbicara disini kita berbicara bagaimanakah sistem pemahaman orang Yahudi tentang hari tanggal bulan tahun itu jadi kita tahu bahwa Allah adalah Allah di atas angka-angka Allah yang menguasai angka menguasai huruf-huruf yang menciptakan semuanya dan memberikan pada manusia sehingga kita bisa berbicara kita bisa menulis dan semuanya berkaitan dengan ciptaan Allah dan kita memakai itu semua anugerah Allah jadi huruf kata sistem-sistem bilangan kode-kode yang ada dan ada suku khusus ada malaikat-malaikat khusus penafsir angka-angka masa-masa dan saat-saat bagaimana manusia harus kerjakan itu ini yang indah sekali ya kita akan lihat nah sistem kalender lunar itu kita hanya melihat saja bahwa ada sekitar 29 sampai 30 hari lebih 31 hari dan yang paling pendek 28 dan itu ada perbedaan tahun ya kita tidak membicarakan sistem ini nah ini yang solar system yang lineal jadi kita melihat ini bahwa seluruhnya pusatnya itu adalah pada mengitari matahari dan berputar seperti dulu orang berpikir bumilah pusatnya ada Kopernikus dan semuanya Galileo-Galeo itu mengubah semuanya karena memang kita mengitari matahari itu adalah satu terobosan revolusi pengetahuan pada saat itu jadi melalui sistem yang ada matahari dan sistem yang ada di dalam bulan yang tentang musim-musim panas dan semua diatur oleh Tuhan itu disini kita akan melihat ini jadi Daniel alih perbintangan alih menafsir mimpi yang diberitahu oleh Tuhan yang tidak diberitahu gak bisa Sadrak Abednego juga sama Mesak Abednego mempunyai hikmat yang melebih dari orang-orang pintar perhatikan jadi orang pintar itu ini pintarnya pintar 10 kali lipat lebih pintar dari orang-orang pintar Babylonia jadi bukan jenius ini ya ini sudah melebihi jenius jadi ini ilmu yang surgawi jadi bagaimana Daniel menafsirkan mimpi itu gak bisa manusia siapapun menjelaskan mimpi Nebuchadnezzar karena mimpi itu dari Tuhan yang bisa menjelaskan Tuhan sendiri melalui Malekat Gabriel dan menurutakan kepada Daniel dan jangan coba-coba bernubuat pada akhir-akhir zaman ini ada pendeta yang mau mengatakan bisa bernubuat dan lain-lain kita akan memahami ini melalui pelajaran hari ini bahwa kita ini sembarangan mengatakan kalimat-kalimat yang juga kita sembarangan percaya karena tidak mengecek dengan firman Tuhan kita akan belajar secara detail kita tidak membaca Daniel berapa semua yang ada sudah bisa baca itu semua yang terdaftar di sini yang ada bisa nanti bisa sharing bisa minta bahannya yang kedua huruf-huruf angka-angka atau pictograph yang berkaitan satu sama lain dengan artinya warnanya mengapa mesti angka 7 mengapa mesti 3,5 mengapa mesti 4 dan semuanya itu namanya ilmu itu adalah gematria ilmu yang ada dan ilmu ini ilmu ini adalah ilmu yang sudah ada dan dipelajari dan khususnya orang-orang kabalah orang-orang yang bersifat misterius yang mempelajari ini orang-orang sangat pintar sekali dan itu ada semacam satu warisannya satu warisannya jadi kalau angka 3 itu angka persekutuan yang paling kuat angka 4 angka dasar yang paling hebat angka 7 angka 8 itu angka sempurna dan itu sudah saklek tidak bisa dirubah dan itu sudah berjalan apa adanya dan itu semua adalah dari Tuhan bukan dari manusia kenapa dari Tuhan karena Tuhan yang menciptakan semua nah tinggal kita diberi akal budi gak hikmat gak untuk mengerti ini jadi kita tidak memberikan nubuat yang baru yang tidak keluar dari Alkitab tetapi kita ngarang sendiri bukan jadi tahun 5781 itu tahun yang ada seperti kalender Gregorian itu 2020 dan 2021 dari pertengahan itu ya jadi kita masuk dua tahun orang Yahudi satu tahun 5781 nah kita akan belajar tentang khususnya angka 81 ini hari ini semoga bisa sampai ke sana ya jadi ini berkaitan sekali jadi nubuatan nabi-nabi atau Tuhan Yesus juga juga sama segala hal dipakai secara kreatif semua dan bagaimana hujan akan datang bagaimana hujan dihentikan tiga tahun bagaimana itu akan datang itu semua adalah dari nabi ini diberi oleh Tuhan untuk membaca dan menentukan waktunya kapan berhenti dan berjalan kapan akan dibuka kembali kapan akan ditutup itu semua nabi dikasih tahu oleh Tuhan dan sangat eksat dan mutrak dan tidak pernah salah nah ini bedanya nubuatan di dalam Alkitab dengan nubuatan yang dikatakan oleh para hamba-hamba Tuhan yang sesat itu kenapa? karena ngomong berkali-kali gak salah terus gak terjadi terus itu nabi seperti ini harusnya dibinasakan ini gak main-main karena itu melawan dan memalsukan firman Tuhan memalsukan berita Tuhan kita lanjutkan nah kita akan melihat sedikit apa itu gemateria gemateria adalah sistem numerologi yang menghubungkan huruf Ibrani itu dengan angka dan bentuk-bentuk simbol pictogramnya nanti saya akan kasih gambarnya ini jadi sistem ini dikembangkan oleh orang-orang yang bersifat mistisme Yahudi mistisme Yahudi yang terbentuk itu itu sudah lama sekali dan ini berasal dari pengaruh dari Yunani jadi awal-awal Yunani jadi ada campuran dan kita tidak tidak secara khusus mempelajari ini tetapi kalau sudah tertarik sudah bisa beli buku gemateria ini dan dulu ada Bible Code yang pakai gemateria dan itu sangat bahaya sekali dan bisa menyesatkan karena yang dipakai itu adalah pakai rumus-rumus yang tanda petik itu bukan seperti Alkitab tapi mereka rumus yang bertepatan jadi ambil huruf alefnya ambil huruf pi-nya dan dia kemudian atur dan mereka menebak ayat-ayat ini menunjuk pada siapa itu bahaya sekali itu tidak diajarkan dalam Alkitab sebenarnya tetapi hikmat akhlebudi yang ada dalam Alkitab itu ada jadi Tuhan Yesus mengatakan sistem yang ada yang kita lihat siang malam itu ditetapkan Tuhan dan tidak berubah sampai hari ini jadi 12 jam malam 12 jam siang terus kemudian musim yang ada di Eropa 4 musim di kita 2 musim itu tidak berubah tidak berubah sudah ditetapkan Tuhan nah ini jadi kadang-kadang rabi-rabi ini rabi-rabi ini menggunakan gemateria itu untuk membantu eksegesis Alkitab eksegesis Alkitab dan itu banyak terjadi termasuk di dalamnya adalah Daniel dan teman-temannya itu memiliki pengetahuan ini tetapi tanpa pertolongan Tuhan yang memberitahu langsung mereka pasti akan dalam kesesatan kalau memeriksa terus menafsir terus kemudian membuat perkiraannya sendiri dari pengetahuan dia mereka pasti akan sesat tapi karena malekat Gabriel yang diperintahkan oleh Tuhan menolong Daniel memberitahu Daniel maka semua pengetahuan itu itu menjadi satu mengarah kepada petunjuk Tuhan dan ikut semua dalam petunjuk Tuhan dan itu sudah terjadi itu sudah terjadi nah kita akan pelajari contoh nih ya gemateria itu apa sih contohnya kita huruf kita 26 huruf ya kan abjad secara literal kita miliki ya abjad yang bisa A sampai Z itu 26 26 itu dibagi 13-13 nah kita lihat angka 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ada di tengah dan 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan itu mengapit nah Surah lihat ini ini adalah bentuk dari kaki Dian kaki Dian terus saya tanya siapa yang menciptakan huruf ini A sampai Z terus siapa yang bisa membuat ketepatan 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan kemudian di Bali juga sama 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini siapa yang membuat apakah ini tepatan jelas tidak ini adalah hikmat dan ini bisa dipelajari tetapi kita harus hati-hati jadi besok saya akan memberikan semacam warning tentang menafsirkan lagi tapi dengan cara gemateria atau dengan cara mistisisme itu yang tidak berdasarkan kepada suara Tuhan kebenaran Tuhan dan firman Tuhan dan itu sangat menyesatkan sekalian sangat bahaya dan siapapun yang mencoba untuk membangun satu narasi prediksi itu itu akan menjadi pengajar sesat pendeta sesat dan kerja sesat kenapa? karena memang kita harus kembali kepada firman Tuhan dan ini ada jadi ini satu contoh kita lihat sekarang angka-angka dalam bahasa Yahudi angka ya jadi Alef, Bet, Gimel, Dalet 1, 4 He itu 5 terus kemudian yang Zain Ayin itu yang nomor 6 itu terus Zain terus Het itu kemudian Yot 10 jadi Yota itu itu 10 yang membuat 10 20 nah itu Yot itu yang membuat dan sesudah perhatikan baik-baik huruf Yunani 22 22 huruf jadi Alef, Bet, Gimel, Dalet itu memiliki angka Alef itu 1 Bet itu 2 nah Bet atau Bet itu itu disebutnya Ba'id Allah Bet itu nanti ada di sini Alef itu angka angka 1 yang merupakan lambang daripada Allah sendiri jadi yang memulai segala sesuatu nanti ada penjelasan secara jelas gitu ya jadi 1, 2, 3 sampai angka yang ke 22 itu adalah Taf ya Taf nah itu di angka berapa Taf itu itu di angka 400 400 dan kemudian 500 500 cara bacanya adalah 400 ditambah 100 jadi Taf Kof 400 sampai 100 600 Taf ditambah Res yang 200 terus 700 Taf Taf itu 400 ditambah 300 dengan Shin jadi bisa ngerti ini ya jadi mereka mempermainkan ini jadi bentuk ini adalah bentuk yang dari Tuhan bukan ciptaan mereka mereka itu menemukan ini semuanya terus 800 400 400 Taf Taf double Taf yaitu 800 nah ini ini cara cara menilai cara mengukur terus cara menghitung orang-orang Yahudi sudah terbiasa bahwa huruf itu memiliki makna angka memiliki arti kalau kita gak ada itu ABCDEFG itu gak ada artinya tapi bagi mereka Aleph, Bet, Gimel, Dalet sampai Taf itu ada artinya begitu ngomong dia langsung tahu artinya oh ini ini langsung nyantol mereka kalau kita gak ngerti jadi orang yang tidak terbiasa dengan lambang-lambang seperti ini belajar bahasa itu kesulitan luar biasa dan khususnya kalau saudara sekolah teologi ya saudara berjuang mati-matian belajar ini dan yang yang mirip seperti ini adalah bahasa Mandarin yang sama dan bahkan bahasa Mandarin ada tekanannya jadi ada tekanan di depan tengah, belakang terus ada yang bergelombang dan itu memiliki makna yang beda tekanan beda artinya beda tekanan ada empat kali empat macam beda empat semua walaupun kata-katanya sama gitu kan semuanya saya wow gitu wow itu beda semua nah sedangkan di dalam bahasa Ibrani itu begitu banyak kode-kode seperti ini bahasanya tata bahasanya banyak kode-kodenya dan ribuan kode jadi kalau orang dalam lingkungan orang-orang Yahudi anak kecil itu dia pasti sudah pinter main kode jadi ahli komputer di dunia ini itu semua dari Yahudi semua kenapa? karena mereka sudah terbiasa dengan kode-kode itu cara berpikirnya dan ini ini cara yang ada kita lanjutkan maksudnya ini saya foto dari handphone yang saya ambil dari apa ini dari kitab langsung dari bahasa Ibrani langsung nah ini bentuknya seperti ini ini langsung gitu ya dan ini dikatakan beresheet beresheet itu artinya kejadian pada awal mulanya jadi kata disini ada B R itu resh alef shin yot taf jadi itu dari artinya kemudian kita bisa melihat satu persatu dan setiap lambang simbol titik semua ini punya makna semuanya punya arti semuanya dan surah ini 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 sangat sangat rumit sekali tetapi sebenarnya kalau kita lihat dasarnya itu sebenarnya tidak terlalu rumit dasarnya asal kita mau belajar gitu kan nah kita akan lihat ini kenapa saya katakan semua ada lambangnya ini contoh gitu ya nah kita akan membahas 5 7 8 1 nah kita dari belakang ini ya 1 alef alef ya terus kemudian 8 81 itu pay pay 81 jadi 1 8 itu karena puluhan 80 nah 80 itu apa 80 itu pay atau pay ini ya F atau P nah ini 80 kemudian 5 itu H huruf Yahweh H itu nomor 5 dan ini nomor 5 H nah nanti saya akan jelaskan artinya apa ini ya di dalam kata-kata dan huruf-huruf letter ini dan kemudian 5 7 7 itu adalah Zain Zain punya arti apa itu artinya ada disitu adalah pedang atau kapak atau senjata atau memotong atau menusuk jadi nanti kita melihat Yesus yang mati dikasalib itu punya arti dalam bahasa Ibrani itu tepat sekali dan kita kalau punya waktu sudah punya waktu belajar tentang rahasia bahasa Ibrani di dalam ayat-ayat dimana Tuhan Yesus itu ditusuk dan di apa semua itu itu ada semua di dalam bahasa Ibrani dan ini sangat luar biasa sebenarnya nah kita akan melihat ini ya Aleph Aleph itu bentuknya adalah tidak bersuara A A A Gitu kan Aleph jadi pertama kali adalah bentuk tidak bersuara yang artinya itu kepala kerbo atau ox atau bull ya bentuknya itu kepala kerbo itu nah kok tau pak ini ada piktogramnya nah ini piktogramnya Aleph yang pertama disini ini ini kepala kerbo gitu ya ini kan kepala terus ada gini ya kan ada tanduknya ini nah bull gentle semua artinya apa itu adalah strength kekuatan dan itu mengawali segala suatu ala berdaulat yang berada di dalam alam yang nampak dan tidak nampak jadi kalau kita kembalikan Aleph ini nanti ini punya arti adalah garis yang pertama dengan yod ke bawah dan yod ke atas yod ke bawah itu menunjukkan alam yang tak terbatas yang kekal yod yang bawah ke atas ini adalah alam yang terbatas alam yang terlihat kalau yang di atas yodnya alam yang tidak terlihat 10 itu menunjukkan akan semesta yang terlihat dan tak terlihat dan garis ini menunjukkan pengantara ya garis ini menunjukkan pengantara ini garis ini kan jadi ada pengantara antara yod sini dengan atas dan bawah jadi artinya apa seorang perhatikan baik-baik ini artinya adalah kita diminta untuk diam ala yang berdaulat kita yang diam ala yang berbicara kita yang diam nah sekarang ini Indonesia mengalami orang banyak ngomong dan banyak melukai hati kita sudah mendengarkan ada pendeta yang kurang ajar sekali dan ngomong sembarangan dan asal nah inilah masa-masa dimana kita sebagai orang Kristen itu dilarang untuk mengatakan kalimat-kalimat yang tidak berhikmat yang tidak memiliki hikmat jadi yang kebencian apa semuanya ya itu berbahaya sekali ya itu berbahaya dan ini adalah masa yang sudah diberitakan oleh Tuhan kita harus banyak berdiam berdiam jadi artinya silent the silence of God the silence of the land the silence of prophet jadi diminta berdiam dan Yesus berdiam dalam segala kesulitan dia berdiam dan dia meminta kepada Bapaknya untuk mengubahkan semuanya ini alef bentuknya ini ya jadi alef ini bisa dalam arti adalah Adonai awal dari segala huruf awal dari segala sesuatu yang ada dan ini pay pay ini itu artinya adalah mulut membuka jadi ala berdaulat kita harus berdiam dan kamu harus belajar memelihara mulutmu memelihara mulutmu membuka atau menutup masuk atau keluar berbicara atau berdiam dan semuanya ini menyatakan satu hikmat jadi 81 dan kemudian kita lihat 7 Zain dan kita akan melihat bahwa jika salah itu ada akibatnya kita bisa membunuh orang kita bisa melukai orang kita bisa membuat banyak hal dan yang terakhir adalah 5 kita harus tahu bahwa semua akan disingkapkan oleh Tuhan direveal oleh Tuhan dibuka oleh Tuhan nah kalau 5781 itu kemudian kita rangkum nanti kita akan pelajar itu itu menjadi satu hikmat yang ada dalam pikiran semua orang Yahudi yang sekarang ini orang Yahudi mereka sudah tahu bahwa tahun ini tahun yang berdiam bahkan Netanyahu pun yang banyak berbicara itu sekarang banyak diam dan semua orang-orang di Israel banyak berdiam tidak berdebat banyak berdiam mereka menunggu waktu Tuhan dan ini terjadi pada zaman ini jadi pertengahan tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 itu terjadi berdiam mereka tidak banyak berbicara mereka banyak mendekatkan diri pada Tuhan ya oke nah seolah ini contoh Ibrani dan Yunani yang saya gabungkan dan kita melihat bahwa pak ada yang tanya pak kalau sudah lebih dari 400 gimana gitu ya nah seolah-olah saya tahu bahasa Ibrani itu ada dinamakan suffix suffix itu akhir kalim akhir kata jadi ada disini ada 5 akhir kata akhir kata ya dan ada 5 yang pertama itu adalah final key yang dinamakan final kauf kauf terus mem itu 500 600 mem dan nun itu 700 p itu 800 dan sadik p sadik itu ya sadik ini suffix sadik ini bentuk akhir yang besar itu yang panjang ini sesudah itu 900 sedangkan seribu adalah alef lagi dikasih dot dan dot itu artinya ribuan puluh-puluh jadi puluh-puluh itu ribuan nah ini semua huruf ini ini bukan karangan karangan kita ini adalah sudah terjadi dan sudah umum dan dibahami oleh bangsa Israel jadi kita jangan bingung kenapa kita jangan bingung karena sesudah ini adalah kebudayaan mereka kita gak memiliki ini kita gak memiliki kebudayaan seperti ini dan kita harus hati-hati jadi kalau tidak ngerti kita kemudian sembarangan atau mungkin pengajar-pengajar terus kemudian bikin satu karangan bahwa saya adalah nabi saya adalah rasul seharusnya harus tahu baik-baik apa perseratan sebagai rasul apa perseratan sebagai nabi nabi itu menyuarakan kehendak Tuhan kehendak Allah jadi nabi yang seperti yang kita perhatikan dan semua orang-orang pintar itu sekarang kelihatannya tidak ada orang seperti itu tidak ada yang didatang malekah terus diberitahu gak ada kenapa? karena alkitab kita itu sudah komplit sudah lengkap jadi kita tidak membutuhkan lagi hal seperti itu kenapa? karena alkitab kita itu semua ada di sana sekarang ini kita membutuhkan orang-orang yang belajar alkitab dengan serius dan terutama adalah belajar bahasa aslinya Yunani dan Ibrani itu harus dikuasai oleh orang-orang yang mau belajar menilai zaman mengerti tentang bagaimana kita hidup semua ada di alkitab jadi membaca alkitab seorang harus tahu ini apa di dalamnya bukan hanya dalam bahasa kita Indonesia tetapi Indonesia itu dari Inggris bukan hanya dari Inggris Inggris dari bahasa Latin bukan hanya bahasa Latin bahasa Latin dari bahasa Septuaginta Septuaginta aslinya berasal dari yang awal itu orang-orang Israel jadi urutannya seperti itu jadi kalau kita belajar teologi ya sesudah kita gak bisa sembarangan ngomong sembarangan atau seperti orang yang tidak berpendidikan seperti itu dia ngomong itu pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan karena kita mau berbicara kita ngecek dulu dalam hal kita ada gak ajaran ini jadi bukan asal bicara baru dicek bener gak saya? enggak setelah kita belajar firman Tuhan dan waktu kita ada sesuatu yang salah kita cek dengan firman Tuhan jadi kalau kita lihat nabi-nabi yang seperti didatang malekat-malekat itu itu semua banyak orang yang mengarang mengarang apa? saya ketemu malekat Gabriel gak ada ngapain Gabriel ketemu kamu? terus mengatakan kalimat yang aneh-aneh yang sepilih nah itu ajaran-ajaran sesat biasanya mengaku-ngaku diri sebagai nabi dan dia lebih tinggi dari Alkitab dan jangan belajar Alkitab satu pendeta besar di Surabaya kemarin saya dapat rekamannya dia mengatakan bahwa suara kita ini itu sama dengan firman Allah remak kita sama dengan firman Allah coba bayangin karena gak mau belajar Alkitab itu itu menyesatkan sekali oke kita lanjutkan dan lihat ini nah kita akan lihat ini lambang ini ya nah surah perhatikan ensof itu alef yod dengan n n itu suffix n ensof itu artinya n itu tanpa soft itu akhir jadi dunia yang disini yod disini adalah dunia tanpa akhir divine realm realm jadi satu natur dan satu nuansa satu dimensi roh yang ilahi yang tak terbatas yang tidak ada akhirnya dan sedangkan di bawah ini earthly realm ada batasnya waktunya terus kemudian limitasinya dan kita punya umum terbatas semua kekuatan terbatas sumber semua terbatas dan yang tidak terbatas itu adalah energi menurut pengetahuan dari fisika dan semuanya jadi ada sesuatu yang terbatas itu adalah cahaya sebenarnya kalau kita lihat yang tidak pernah mati kita lihat ini jadi dalam kata alef itu mengandung tentang satu pengetahuan bahwa alef itu menghubungkan kepada huruf itu huruf pertama itu menghubungkan yang menceritakan tentang alam yang tidak terungkapkan itu yang tak terbatas dengan alam yang sekarang ada di dunia nah itu alef alef ini adalah huruf pertama ala a dikasih titik dua bawah itu menjadi e elhim nah ini ya oke kita akan lihat lagi perhatikan baik-baik nah disini jadi yod itu merupakan angka 10 vow vow ini adalah angka 6 jadi alef bet gimel dalet he vow itu 6 terus yod di bawah itu 10 jadi kalau di jumlah 10 6 10 itu angkanya jadi 26 angkanya di 26 ya 26 nah kita lihat sekarang yahweh yahweh itu kan yod he dengan vow he yod 10 he 5 terus vow ini vow ini 6 dan he itu 5 jadi alef ini adalah huruf yang membentuk dan yang merupakan rahasia dari keberadaannya adalah huruf yang sama dengan yahweh apakah ini kebetulan tidak ini sudah kepercayaan iman mereka disitu karena Tuhan yang memaparkan ini i am yahweh akulah yahweh aku adalah aku disitu dan alfa atau alef dengan omega itu nanti ada rahasia juga bisa di arahkan ke sana rahasia-rahasia itu jadi disini kita lihat alef itu menunjukkan kepada keberadaan yang kekal dan menunjuk kepada satu pribadi yang berdaulat itu adalah huruf A alef jadi ini adalah tahun-tahun yang ke satu 8705.000 5781 jadi ujungnya adalah Allah akan berdaulat Allah yang akan menentukan dialah yahufah dialah yang harus berdaulat yang memerintah dialah yang mengontrol dialah yang menguasai jadi kamu berdiam kamu berdiam nah kita tidak membaca dalam pengalaman dari seorang bernama elia seorang bernama elia dalam satu raja-raja pasal 19 ayat 12 terus surah surah masih ingat ya elia itu mendapatkan mendapatkan satu ketakutan yang luar biasa dan dia lari karena isabel dia lari karena isabel dan waktu dia lari dia masuk dalam gua dalam gua itu apa yang terjadi dalam gua itu dia menyembunyikan diri dia melarikan diri dari hadirat alat dari panggilannya dia menjauh dia berada di dalam gua itu surah perhatikan waktu alam menampakkan diri dimulai dengan satu kekuatan yang luar biasa yang biasa dilihat oleh orang gempa bumi badai dan kemudian guntur suara-suara yang luar biasa membelah bukit-bukit itu terus tidak ada Tuhan di sana apa yang terjadi terjadilah satu hal yang luar biasa yang kita pahami hari ini tentang 5, 7, 8, 1 ada suara yang tidak bersuara ada suara yang tidak mempunyai makna jadi yang berdiam the silence of sound sound of silence nah itu mendatangi Elia mendatangi Elia nah itu artinya adalah itu merupakan satu hadirat kamu itu diam Elia kamu jangan melakukan semua demi kekuatan tapi kamu harus mulai dengan berdiam kamu berdiam kamu belajar untuk melihat Allah yang memimpin kamu bukan kamu yang punya kekuatan aku bekerja untuk kamu Tuhan aku melakukan untuk kamu aku luar biasa melakukan untuk semua ini aku lakukan demi engkau Tuhan dan tidak ada bedanya dengan Petrus yang sumpah mati dan memberikan jiwanya nyawanya dan Tuhan tutup mulut Petrus dengan penyangkalan diri itu adalah tahun 5781 jadi tahun 5781 akan banyak orang-orang Kristen yang menurut prediksi dari pengetahuan hikmat dari kata-kata ini banyak orang-orang yang akan jatuh orang-orang beriman kenapa? karena tidak bisa memelihara mulutnya karena dia terlalu bekerja dengan kekuatannya sendiri dia mau meyakinkan bahwa saya ini melaini Tuhan saya ini hebat di hadapan Tuhan tidak bisa kalau kamu tidak berdiam seperti Elia dan kemudian suara Tuhan yang tidak mengandung kata-kata itu sound of silence dan datang dengan lembut barulah Elia melihat dirinya dia ketakutan sekali dia menutupi mukanya dan barulah dia disap oleh Tuhan ngapain kamu disini apa kerjamu dan disitulah suara Tuhan keluar ini terjadi dengan Ayub juga sama Ayub berkata banyak teman-teman yang ngomong semua Ayub membantah semuanya dan begitu Tuhan berbicara dengan Ayub Ayub mengatakan apa Tuhan mengatakan apa aku tantang engkau kalau kamu mau berbicara berbicara dengan aku aku tantang engkau langsung Ayub mengatakan aku tutup mulutku dan aku berada dalam hidup yang menyembah Tuhan dan aku berada dalam abu dan debu dan itu Ayub dan ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya kita pelajari ini arti kata dari Aleph jadi back to basic dan semua apa yang kita katakan tentang Allah dan bagaimana kasih kita mula-mula harus hati-hati kenapa karena kita akan jatuh kalau kita banyak berbicara kita banyak mengerjakan semua tanpa berpikir kita akan silent kita akan berhubungan dengan Tuhan kita bersatu dengan kuasa firmannya kita mendengarkan dia jadi Aleph ini harus diberi pertolongan vow angka manusia enam adalah Kristus itu vow yang bisa menghubungkan yang tidak terbatas dengan yang terbatas dan itu adalah vow kayu itu satu garis itu dan disinilah rahasia itu jadi Aleph itu bisa menjadi satu kekuatan juga menjadi satu kelemahan kita waktu kita berjalan tanpa kita mendengar kita berhenti berbicara kita tutup mulut kita kita mendengar suara Tuhan nah itu arti kata tahun 2020 2021 jadi tahun-tahun seperti yang kita diminta berdiam nah sekarang kita melihat banyak kejadian orang berbicara dan salah ngomong dan bagaimana banyak orang dalam masa pandemi ini banyak orang yang ngomong saya bisa lakukan ini kita harus beriman itu salah semua bahkan banyak pendeta yang mati semua karena kena covid ini walaupun saya juga kena covid tapi puji Tuhan saya diizinkan hidup tidak mati tapi kita harus berdiam kita tidak gampang berbicara oh ini ngomong sembarangan tentang kondisi sekarang pandemi ini sesudahnya kita harus berdiam kenapa berdiam kita belajar lagi apa yang Tuhan inginkan pada kita dan masa-masa ini itu masa-masa yang paling berat sekali orang disuruh berdiam menantikan Tuhan itu pekerjaan paling kita tidak sukai kalau kita lagi tunggu orang apalagi orang paling kita cintai kita kasih kita merindukan dia rasanya setiap menit diitung susahnya jadi rasanya lama banget lama pisang itu perasaan seperti itu diminta untuk bersabar ini tahun kesabaran Tuhan tahun kesabaran kita ini menurut pandangan mereka perhatikan baik-baik jadi fokus kita di dalam mengerti akan tahun-tahun yang lagi berjalan ini adalah bahwa diminta untuk mulai belajar untuk mendengar belajar untuk taat pada Tuhan belajar untuk bersabar dan menunggu waktu Tuhan belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan nah sekarang kita akan masuk masa karena ini puluh dekade kan puluhan dekade ini adalah dekade jadi 80 81 itu artinya selama 81 tahun itu angka 8 81 2 3 4 5 6 7 8 9 sesudah-sesudah diminta untuk menjaga mulut karena P itu adalah mulut P hati-hati dan perhatikan tentang mulutmu dan berdiam disitu kita akan melihat hal-hal yang sangat unik coba kita lihat di dalam ulangan pasal 6 ayat 6 ulangan pasal 6 ayat yang ke-9 ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 demikian bunyi firman Tuhan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kamu perhatikan haruslah kamu perhatikan kamu artinya kamu dengar haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu saya tanya mengajarkannya itu mengajarkan apa firman Tuhan hukum taurat dan semuanya kita diminta untuk berbicara tentang firman bukan tentang kesulitan kita bukan tentang bagaimana kondisi kita bukan bicara lah firman kehidupan bicara harapan bicara tentang kekuatan penyertaan Tuhan bagaimana nenek moyang kita dikuasa oleh Tuhan dan kemudian dilepaskan dari perbudakan itu selalu diingatkan oleh firman Tuhan dan dari mulut itu mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya pay mulut pay mengajarkan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun jadi surah perhatikan mulut ini itu mengiring seluruh kehidupan anak-anak kita mengajari mereka termasuk diri kita firman yang menguasainya jadi 10 tahun dalam pay mulut ini seluruh hidup kita harus dikuasai dengan firman yang kita bicarakan firman yang menguasai kita ini artinya pay mengajarkan dan kemudian membicarakannya dan ayat yang ke-8 haruslah engkau mengikatkannya mengikatkannya menjadi satu kekuatan satu ikatan yang tidak bisa terlepas sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di daimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbamu kenapa banyak anak terhilang dari iman Kristen karena kita tidak menyertai anak kita dengan P mulut dari firman tapi kita banyak bicara tentang kekotoran hati dan kebusukan hati kita kita sering mengatangatai kita sering banyak ngomong itu 80 artinya adalah masa di mana mulut itu menjadi penting sekali menjadi dasar masa depan dunia ini jadi orang harus membangun semua pada masa 10 tahun ini masa mulut ini mulut ini menentukan membangun atau meruntukkan mulutmu hari maumu ada yang mengatakan demikian kan nah ini juga sama jadi mulut kita ini harus kita pelihara kita harus hati-hati jadi jangan terbalik harusnya hal-hal yang kudus kamu bicarakan kamu malah gak bicarakan kamu malah berkompromi harusnya kebenaran kekudusan yang kamu pertahankan kita malah kalah dengan seperti itu nah disitu mulut kita kita kalah dengan kelemahan anak-anak kita kita kalah dengan kemalasan anak-anak kita sehingga mulut kita gak berani mengatakan itu dan masa depan anak kita dalam kehancuran masa depan keluarga kita di dalam ambang ambruk semuanya apalagi masa depan dari badan negara kita itu juga sama dari P ini dari P yang ikut di dalam daulat Allah yang berbicara jadi bicarakan apa yang Tuhan bicarakan senangilah apa yang Tuhan senangi dan itu adalah P dalam mulut nah ini ini sesuatu yang saya lihat sebagai sesuatu yang harus kita benar-benar kita pahami dengan baik ini nah sesudah perhatikan baik-baik disini ya perhatikan dari slide ini maksudnya lukas 6 ayat 45 coba kita baca lukas 6 ayat 45 lukas 6 ayat 45 demikian punya firman Tuhan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya apa yang dikeluarkan melalui mana kata-kata dikeluarkan hati keluar dari mana dari mulut kita jadi orang yang penuh dengan pengampunan mulutnya adalah sesuai dengan hatinya penuh pengampunan penuh dengan kebencian ya penuh dengan kebencian tidak bisa mengampuni tidak bisa mengampuni dan itu ada dalam hatinya dan orang seperti ini orang yang sangat-sangat penuh dengan satu sukacita orang yang tidak tertahan dengan apapun jadi seperti yang kita lihat dalam kesulitan hidup seperti Paulus katakan dalam penderitaan luar biasa dia tetap bersukacita kenapa? karena dia mengalami apa yang ada dalam hatinya adalah semua kemuliaan Tuhan dia bisa melihat semua kesedihan semua peneritaan dia bagaimana dia disakiti digebukin sampai 39 kali itu semua bukan membuat imannya jatuh bukan itu menguatkan dia dan dia bersyukur dia mengalami itu semuanya ini dari kalimat ini ya perhatikan artinya ini dari perbendaraan hatinya ya saya ulangi orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya yang jahat karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya pay jadi ini kita lihat jadi kasih itu berkaitan dengan mulut kasihlah Tuhan Alamu itu yang paling kita baca dari mulut kita dari mana mulut kita? dari hati kita jadi kalau hatinya penuh kasih mulutnya penuh sumpah serapa itu bukan kasih itu kemunafikan ya hatinya jahat mulutnya baik itu orang munafik jadi hatinya dengan mulutnya dengan perbuatannya seperti pohon yang baik buahnya baik dan itu adalah pay dengan alif itu sesuai jadi kita berdiam dalam hati kita mulut kita ditentukan oleh hati kita ini ini satu satu kaitan yang sangat indah sekali kalau kita lihat dari kasih Allah itu itu dinyatakan dengan kata-kata dan kata-kata yang paling indah dari Tuhan Yesus adalah kata-kata di atas salib berada di salib ada tujuh perkataan salib dan itu kenapa tujuh ya memang disengaja tujuh oleh Tuhan karena tujuh itu adalah angka sempurna sekali lagi orang tanya saya Pak kenapa AM itu kok tujuh terus Tuhan Yesus itu tujuh nah itu sudah dari sononya begitu kok gak delapan atau tiga belas itu angka sial gak bisa kenapa karena Tuhan memilih itu dan jelas ada di Alkitab jadi tujuh itu adalah kelengkapan dari pekerjaan Allah kesempurnaan itu tujuh jadi suara jangan ngurubah-ngurubah apa yang dikatakan Alkitab dan seringkali itu tidak bisa dirubah karena sudah ditentukan oleh Tuhan oke ya nah surah kita lihat bahwa vow itu arti vow itu kalau kita perhatikan baik-baik tadi ya kita kembali ke sini nah surah perhatikan enam ya enam jadi satu vow ini ya vow nah surah perhatikan lambang dari vow ini kan tadi garis ya garis kan dan hook atau boleh katakan itu seperti cantolan gitu ya yang mencantol yang mengikat artinya hook itu mengikat nah surah perhatikan ada di sini satu kalimat satu coba katakan aja nah a nail a nail joining together making secure becoming down apa artinya ini bahwa ada satu nail ada satu paku yang akan menancapkan dan mengikat dunia atas dan dunia bawah ini itu nail dan ini diketahui oleh orang-orang Kristen Israel yang sudah menjadi Kristen orang Israel itu begitu terbuka dengan rahasia gemateria ini yang ada dalam Alkitab jadi vow ini adalah ikatan cantolan terus dikatakan ada nailnya jadi ada pakunya manusia yang dipaku itu siapa yang mengikatkan dunia atas dan dunia bawah itu adalah Kristus vow sebenarnya ini kita kalau belajar ini kita sangat tertarik sekali kenapa kalau lebih tertarik lagi seserah ikutlah belajar dalam beberapa yang ada di google itu banyak sebenarnya tapi bahasa inggris nah surah bisa belajar kalau serius sekolah kita yang belajar dengan baik-baik nah ini saya menjelaskan ini kenapa ini masih banyak rahasia dan ribuan rahasia tentang Alef Bet Gimil Dalet nah surah itu saya gak bisa ceritakan satu-satu saya kadang-kadang berdoa supaya Tuhan kasih hikmat supaya bisa bisa dijelaskan gitu ya nah hari ini kita bisa mendapatkan kesempatan yang indah bisa mendengarkan ini ya oke kita lanjutkan disini nah surah perhatikan Alef jadi Alef dengan Lamed ya Alef dengan Lamed L itu Elohim nah surah nanti surah mau tau Lamed itu apa nah surah akan tau disitu artinya apa semua kenapa menjadi L jadi kemudian Elohim Elohim itu artinya Jama ya Allah yang Jama itu kenapa ada Himnya jadi Allah yang terikat dengan pribadi-pribadi yang yaitu Bapak Anak dan Ruh Kudus itu sudah ada Eloha terus ada Ehe Asher Ehe Adonai itu semua dimulai dengan apa dengan Alef huruf yang mula adalah huruf yang berdaulat huruf mewakili dari keberadaan Allah dan itu dikatakan Alef L atau A Adonai dan semua nama Allah dimulai dengan huruf Alef loh Pak gak ada yang lain gak ada dan semua dari huruf ini nah surah ini adalah satu keunikan jadi bukan karangan saya bukan karangan orang mengajar bukan ini sudah ada dalam kata-kata dan di dalam Alkitab sudah ada nah surah kita pelajari ini pay ini satu rahasia lagi ya pay nah perhatikan pay ini terbentuk dari tiga kata tiga huruf tiga huruf sorry tiga huruf ya jadi yang pertama adalah bait bait huruf kedua dan kemudian kof kof ya jadi ini kof sorry ini kof dan kemudian yot yot yang bumi yang kebawa jadi bait kof yot nah surah artinya apa itu kalau kita perhatikan baik-baik disini itu merupakan satu arti bahwa kita diminta untuk memelihara keluar masuk dan pintu bait itu adalah rumah jadi rumah yang suci rumah yang menentukan dan hati yang akan menentukan mulut ini itu pintunya adalah di dalam mulut kita dan hati ini keluar itu melalui pintu mulut kita ini dari kata-kata yang ada ini jadi surah surah bisa belajar baik-baik tentang banyak hal yang kita lihat ini gitu ya nah kita sudah masuk di dalam bagian yang nanti masuk ke bagian yang kedua kita sudah mendekati coba saya lihat lagi screennya nah sudah saya ingin kita belajar ini ya minggu depan kita akan belajar hal-hal yang lebih unik coba kita belajar dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 nah siapakah yang diberi rahasia oleh Tuhan untuk menyingkapkan rahasia-rahasia yang ada dalam firman Tuhan dan khususnya di dalam Kristus lah rahasia itu dibuka semua 1 Korintus pasal 4 ayat 1 perhatikan ya Tuhan adalah adalah satu-satunya hakim demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus ya nah demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya perhatikan dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelan-pelan yang demikian yalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai dipercayakan rahasia Allah dan dipercayai artinya apa dia akan membicarakan apa yang dipercayakan dan jadi dipercayai bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia malahan diriku sendiri tidak ku hakimi ini adalah dirinya sendiri jadi tidak memulai dari apa yang dari perasal dari dirinya ini adalah satu gambaran bagaimana rahasia kerajaan Allah pemberitaan injil rahasia kita mengerti akan zaman semuanya itu berada dan diserahkan oleh Tuhan kepada hamba-hamba Kristus yang serius belajar Alkitab jadi kenapa kita penting sekali ada sekolah Alkitab bukan sekolah sembarangan tapi yang mempelajari firman Tuhan yang menyelidiki firman Tuhan rahasia firman Tuhan dan kemudian itu menjelaskan itu kepada kerja Tuhan dan hal-hal yang tidak sesuai yang menyeleweng itu sudah harus diberitahukan dan banyak orang-orang yang tidak mau belajar Alkitab malah orang-orang itu menyalakan yang benar orang-orang seperti ini sedangkan kita yang dengan teliti dengan hati-hati dan mewarisi pengetahuan firman Tuhan dan juga teologi ataupun banyak pengetahuan yang lain itu tidak diproses satu-dua hari itu ratusan tahun dan kita harus tahu ini jadi jangan sampai ada orang mengomong seperti ini udahlah kamu jangan dengar orang-orang apa itu sejarah gereja apa itu teologi yang tidak perlu yang penting kamu itu percaya Tuhan terus nanti roh kudus bicara dengan kamu langsung aja dengan roh kudus sesuai itu tidak bisa kenapa karena kita tahu bahwa dalam Alkitab ada pengantarannya di dalam Alkitab ada jalannya ada hikmatnya dan seterus belajar baik-baik menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab jadi kalau kita mendengar salah dan kesalahan itu merubah iman kita yang salah bukan Tuhan yang salah kita termasuk hari ini kita mempelajari tentang angka makna kalender Yahudi dan tahun orang Yahudi dan itu jelas sekali dan sama apa yang ada dalam pikiran orang Yahudi hikmatnya dengan kita sama kenapa? karena Alkitabnya sama pengetahannya sama penafsirannya bedanya apa? kita memiliki Kristus sedang orang Yahudi tidak memiliki Kristus sedangkan disini jelas sekali hamba-hamba Kristus dipercayakan rahasia Allah bukan orang-orang Israel yang tidak percaya Kristus nah kita harus memisahkan ini karena mereka tidak percaya pada Mesias Kristus yang datang mereka masih menantikan Mesias jadi mereka ada satu kelemahan yang sangat mendasar sekali sedangkan kita sudah menemukan itu kita sudah mendengarkan itu Galatia pasal 1 ayat 14 sebagai penutup Galatia pasal 1 ayat 14 perhatikan ya dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsa sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku jadi Paulus adalah orang yang sangat memelihara adat istiadat nenek moyangku yang di dalam kesalahan sampai dia mengusir membunuh membakar orang Kristen dan bukan hanya itu menjadikan orang Kristen banyak sekali yang disiksa menderita dan luar biasa dan dia bertemu dengan Kristus barulah dia sadar bahwa semua yang ada di belakang adalah satu kesalahan yang sangat fatal sekali dia memusih Tuhan bukan mencintai mengasih Tuhan dia menjadi memusih Tuhan jadi orang-orang Israel seperti Paulus karena tidak mendapatkan Kristus dan pertemuan dengan Kristus mereka itu sepertinya mencintai Allah mereka itu sedang membenci Allah mengusir Allah menjauhi Allah dengan apa dengan atat istiadat mereka dengan cara mereka nah kita harus beratati ini ya oke saya pikir penjelasan hari ini cukup sekian dan ini waktu juga sudah berjalan ataukah masih ada waktu ya masih berjalan saya serahkan pada panitia baik Pak mungkin kita akan buka aja sesi tanya jawab ya ya oke tapi sebelumnya Pak saya mohon Pak Agung boleh menutup dulu pengajaran ini dalam doa baru kita masuk tanya jawab oke nah mari kita masuk dalam doa ya kita bersyukur jika kita diberi kesempatan yang sangat indah dan kita diberi satu cu selamat yang bisa memilah memisahkan kita dari adat istiadat pengetahuan dan benar-benar kita mendapatkan hikmat Kristus yang benar itu Bapak kami bersyukur hari ini biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan bukan hanya merangsang pikiran kami untuk ingin mengerti lebih banyak lagi tetapi terutama dalam melihat bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala angka ilanan huruf dan bahkan semesta alam jakat semesta dan yang tidak nampak yang ada di atas kepala kami yang begitu besar galaksi yang ada dan tatas semua jakat semesta Tuhan Engkau yang mengatur semuanya dan Engkau yang memiliki semuanya dan kami percaya Tuhan jika kami percaya Kristus Allah yang menjadi manusia kami juga tidak menghindar dia dia adalah Yahweh itu sendiri karena jelas sekali semua rahasia ada di dalamnya Tuhan jika kami tidak mengerti hal seperti ini dan kami masih menyangkali tentang Kristus Yesus adalah Yahweh itu sendiri Tuhan ampuni kami sehingga kami bisa dengan rendah hati untuk datang pada Tuhan dan memohon kemurahan Tuhan terima kasih Bapak kami serahkan hati kami dengan hikmat yang Kau berikan kepada kami kami belajar menapaki tahun di depan kami dengan hikmat dari firmanmu dari pengalaman hidup kami biarlah Engkau sebagai gembala kami yang tidak pernah meninggalkan kami yang menjamin kami dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doakan Amin Amin kami mengucapkan terima kasih untuk pengajaran pada malam hari ini Pak baiklah saya akan membuka sesi tanya jawab silahkan Bapak dan Ibu saudara-saudara semua yang memiliki pertanyaan boleh langsung menuliskan pertanyaannya pada chat room di Zoom kelas atau dalam kolom di Youtube atau melalui WA Group baik ada satu pertanyaan yang masuk ya Pak ya apakah dalam belajar Alkitab kita harus mempelajari dari bahasa aslinya Pak bagaimana dengan Alkitab dengan berbagai bahasa apakah tidak bisa digunakan untuk belajar Alkitab ya itu saya ingin menjawab itu begini ya segala pengetahuan yang awal datang kepada kita itu pasti sederhana ya tetapi hati kita diminta oleh Tuhan untuk tertarik dan ada satu dorongan yang luar biasa untuk mengerti lebih dalam siapakah Yesus itu dan semakin dalam semakin dalam maka disitulah kita masuk dalam pengenalan akan Tuhan sendiri dan mau tidak mau sudah akan masuk di dalam pengetahuan yang ada dalam firman Tuhan sudah akan membaca Alkitab dan tidak mau kita baca Alkitab dan kepingin tahu lagi apa sih artinya ini Yesus itu apa artinya Kristus apa artinya Mesias itu apa sudah masuk lagi dalam bahasa yang asli mau tidak mau seperti itu tetapi cukup cukupkah dengan pengetahuan yang sederhana cukup ya cukup kenapa karena kita melihat pengalaman-pengalaman yang ada contohnya contoh yang paling ekstrim saya pakai orang yang di sebelah Tuhan Yesus yang bertobat tidak memiliki waktu belajar bersama dengan dia 3,5 tahun tidak ada waktu untuk bagaimana berdoa tapi Tuhan mengatakan kamu hari ini akan bersama aku di Firdaus itu contohnya seperti itu jadi kalau ada waktu kalau ada kesempatan dan ada kerinduan silakan jadi bukan Pak apakah semua orang Kristen harus ya enggak juga kenapa karena itu adalah pimpinan Tuhan dalam diri kita semua ada yang menjadi hamba Tuhan ada yang tidak ada yang lebih serius ada lagi yang mempelajari tentang eseketikal ada lagi yang belajar luar biasa sampai jadi arkeolog silakan kenapa karena itu adalah pimpinan Tuhan tetapi dalam hati kita itu ada satu gairah yang luar biasa satu keinginan tahu ingin belajar ingin mengenal Tuhan ingin dekat dan betul-betul ingin menyembah dia gitu nah itu ada dorongan yang indah sekali jadi tidak dipaksakan juga karena itu semua level Tuhan yang ngatur Tuhan dengan anugerahnya ngatur kita talenta-talenta diatur Tuhan semua porsi kita berkembang bertubuh pada Kristus diatur Tuhan semua dalam Ephesus 4 ya demikian oke oke baik Pak Pak mungkin saya ada satu pertanyaan dari saya pribadi ya Pak beberapa tahun yang lalu ini saya perhatikan ada gereja-gereja yang mengadopsi seperti kebudayaan Yahudi gitu ya Pak ya yang berasal dari PL misalnya mereka dalam ibadahnya harus tiup-tiup sangka kalah atau bawa-bawa apa tuh kayak replika tabut perjanjian nah orang-orang ini juga ada beberapa yang memakai kode-kode angka atau huruf dalam Alkitab itu untuk mengeramalkan sesuatu gitu ya Pak ya atau menjelaskan sesuatu nah tapi kan itu jatuhnya banyak ke arah jadi ke arah mistis ya Pak ya tahayul gitu nah ini bagaimana Pak mem apa ya jadi membedakan gitu hikmat yang sejati yang kita bisa dapatkan dari mempelajari huruf-huruf dan angka-angka atau bagaimana itu supaya tidak jatuh ke dalam ketahayul gitu Pak ya jadi begini yang pertama gitu ya jadi apakah ritual-ritual itu masih bisa dipakai kita harus ada patasannya begini patasnya sebagai pelajaran pengetahuan silahkan tetapi kalau kita memakai itu sebagai bagian dari ibadah yang ada sekarang ini dan bukan kita bangsa yaudi dan kita memakai itu semua dan persis terus kita mencoba meng-copy semuanya termasuk membuat takut perjanjiannya terus kemudian membuat ruangan itu seperti ruang maha kudus nah disitu kita lihat bahwa ada pengaruh dari ajaran-ajaran Yahudi itu yang seperti di Galatia yang seperti juga ada di Ephesus ataupun di Korintus orang-orang yang membawa adat istiadatnya itu tetap berjalan bersama dengan Tuhan nah ini ini sudah tidak diperbolehkan dan Paulus katakan bahwa itu semua kita sudah bebas dari hal seperti itu termasuk sunat sunat itu yang paling utama sebenarnya kamu sunat atau tidak itu bukan sunat jasmani yang penting tapi hatimu jadi dia berkata pada Timotius berkata kepada Titus itu dengan ajaran yang berbeda satu sama lain yang satu diminta kamu sunatlah yang satu jangan sunat gitu kan nah itu kondisi yang ada jadi tidak ada satu paksaan bahwa itu merupakan bagian dari ritual kita bagian dari ritual kita kenapa? karena itu sudah diselesaikan jadi ritual sudah diselesaikan nah kita harus hati-hati ritual sudah diselesaikan tetapi makna dari ritual itu itu masih melekat ada di dalam seluruh kitab perjanjian baru dan kenapa? karena itulah bayangannya itu menunjuk kepada Kristus kita harus tahu ini jadi semua ritual ini itu semua menunjuk kepada bayangan ini ritual ini kepada wujudnya adalah Kristus dan tadi dijelaskan dalam kolose ini bayangan wujudnya kalau kita ketemu dengan wujudnya kita melihat bayangannya sebagai apa? oh ini Kristus dulu ya disini dia melakukan oh ini Kristus apakah kita kemudian oh udah gak usah Kristus saya ambil bayangannya aja gak mungkin kalau kita sudah ketemu Kristus kita gak mungkin memakai bayangan itu sebagai Kristus jadi kalau kita menikah dengan seseorang di online kemudian kita oh yuk kita kawin kita kawin gimana? ya online aja kawinnya bisa gak seperti itu? ya gak bisa harus ketemu orangnya nah waktu ketemu orangnya dengan online loh kok beda kamu apanya beda? waduh kamu di online kurang begitu nyata kamu disini waduh begitu indah kenapa? karena online kan cuman ya kita lihat cuman di kayak di ini ya apa namanya slide ini kan atau di screen ini kan tetapi wujudnya adalah orang yang bener-bener yang kita gak bisa berhubungan dengan just money tapi ini bisa nah itu bedanya disitu oh berarti itu kamu ya oh ini kamu matanya ini ih kamu seperti ini jadi waktu ketemu dengan wujudnya kita lebih indah kita gak mungkin lagi kita kembali kepada apa yaudah aku gak mau kamu aku kawin dengan yang ada di screen aja itu kan orang bodoh sekali gak mungkin kita lakukan itu nah hukum taurat punya fungsi punya artinya punya makna punya keberadaannya bagaimana dia ada hukum taurat dan bagaimana kristus akan mengelengkapi menggenapi dan tidak menghapus hukum taurat perhatikan baik-baik dia ngatakan aku tidak mendiadakan hukum taurat ya artinya apa bahwa apanya yang tidak meniadakan itu bisa dilihat di penjelasan-penjelasan yang ada di youtube itu ya jadi hukum taurat itu punya fungsi sebagai bayangan hanya menunjukkan kepada semua orang kamu adalah orang berdosa 10 hukum ala sempurna tidak mungkin kamu melakukan bagaimana caranya supaya saya bisa diterima oke Tuhan mengatakan harus ada imam yang setiap tahun dan setiap minggu setiap tahun itu mempersembahkan anak lembu anak doba kepada Allah sebagai pengganti dosamu nah orang Israel tahu bahwa mereka tidak mungkin sempurna walaupun hukum taurat diberikan 10 hukum taurat kenapa karena ritualnya menunjukkan mereka tidak sempurna mereka butuh juru selamat butuh penebus dan yang memimpin untuk menaruh perwakilan itu adalah imam besar sampai ke ruang maha kudus nah itu menunjukkan bahwa kita tidak perlu lagi ada imam besar kemudian setiap tahun sekali menunjukkan tidak mungkin tidak mungkin itu kenapa? karena itu sudah berhenti di dalam Kristus jadi hal-hal yang berhenti ini adalah semua hal yang berkaitan dengan ritual berhenti tapi berkaitan dengan makna dengan moralnya dengan tuntutan semuanya itu semua berada dan lengkap digenapi dalam Kristus jadi kita mendapatkan anugerahnya di dalam hubungan kita dengan Kristus kita dapat nyawanya Kristus darahnya Kristus tubuhnya Kristus dan itu sudah cukup maka kita beribadah berbeda dengan orang-orang Yahudi jadi orang Kristen beribadah tidak terikat dengan segala hal yang berkaitan dengan ritual sebenarnya tapi Kristus dalam hati kita pujian semua secara otomatis kita bisa belajar dari Alkitab bagaimana membangun ibadah tetapi kita bukan meniru apa yang ada di dalam perjayaan lama tapi maknanya bagaimana kita berseru dalam ibadah melihat alamah puasa pencipta semesta alam maka kita kalimat pertama adalah Allah yang penuh dengan damai menciptakan semesta alam dan semuanya pengagungan itu ada semua di Alkitab jadi orang-orang yang melakukan ibadah dan meniru di dalam Alkitab itu bukan seperti perjanjian lama tapi mereka melihat pengenapannya dalam Kristus dan itu semua juga hal yang sementara di dunia ini nanti Kristus yang memimpin semuanya semua berpusat pada dia itu indah sekali begitu jadi kita jangan memprediksi kita jangan macam-macam apalagi terutama hamba-hamba Tuhan yang berani dengan sembarangan menentukan hari kapan Yesus datang kapan akan kiamat kapan terjadi ini terus banyak sekali yang nanti tahun ini tahun berdarah 21 tahun berdarah nanti begini nanti tahun 2020 terjadi ini dan semua tidak terjadi saya gak pernah ada orang pernah menubuatkan ada COVID gak ada gak ada seperti itu dan bahkan orang-orang hamba-hamba Tuhan banyak yang meniup-niup COVID ditiupi semua COVID-nya dan COVID-nya gak mati-mati sampai sekarang banyak hamba-tuhannya yang mati ini ini sesuatu yang sangat-sangat berat sekali yang terjadi di gereja kita pengaruh dari hal-hal fanatisme terus kemudian ya apa ya terikat dengan kepercayaan pada pendetanya dan mengagungkan mendewakan pendetanya dan itu jatuh dalam dosa yang pertama dari kumtara penyembah ala lain sebenarnya dari situ kita belajar baik-baik bahwa ala lah ala bukan yang lain dan di dalam kristus lah ala itu terwujud dan terbuka dan bisa dikenal oleh manusia tanpa kristus kita tidak bisa mengenal ala dan itu Tuhan sendiri yang ngomong kalau kamu tidak mengenal aku gak bisa kenal Bapak ya oke terima kasih baik pak pertanyaan berikutnya sampai sejauh mana pemahaman tentang kalender ini dapat dikembangkan dalam mencari rahasia Tuhan nah ini jadi kita punya begini kita punya pagar ini ya pagar pagarnya apa firman Tuhan semua ada firman Tuhan begitu kita mengatakan yang menyalai apa yang dikatakan firman Tuhan contoh menyalai itu apa wah pak bener gak ini ada pendeta ngomong nanti 2022 tanggal 2 bulan 2 2022 2022 dulu kan tahun 2020 kan jadi 2 jadi 2020 2020 gitu kan pak ini terjadi begini begini gak terjadi semua nah apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sempurna dan tidak ditambah dan dikurang kita harus tahu ini jadi segala hikmat yang sempurna itu ada di Alkitab dan tidak ada satu orang sekarang yang mendapatkan pewahyuan kembali kemudian menambahkan pada Alkitab contohnya wah saya ke surga dan saya melihat surga seperti ini dan di Alkitab gak ada tuliskan surga itu atau neraka itu seperti ini wah surga itu ada bidadarinya disitu ada banyak wah di neraka itu itu banyak orang yang bawa apa ini alat-alat yang serem sekali dan mau mencabut usus kita dan akan membuka usus kita dan saya melihat banyak orang yang ususnya dibuka di dalam Alkitab tidak ada orang masuk neraka terus kemudian ususnya dibuka Alkitab hanya mengatakan neraka itu seperti masuk ke dalam lorong yang dibuang oleh Tuhan dan terhadap ratap dan kertak gigi dan ada apinya akan menyiksa dan apakah di neraka betul-betul ada api ada gasnya gitu enggak juga kenapa karena itu bahasa lambang bahasa figuratif jadi bukan api api betul bukan bukan itu terus kegelapan mana ada api kalau gelap kita akan berlawan sendiri nanti neraka itu itu apinya dalam gelap maksudnya gelap itu gelap hatinya ketakutan atau api itu artinya apa kesakitan nah sesudah itu arti kiasan bukan literal maka kita meliteralkan arti-arti itu kita menjadi salah disitu dan kita harus berhati-hati ini jadi itu bergantung pada cara kita memandang cara kita menafsir jadi kalau kitab-kitab yang ditafsir secara apokaliptik ya apokaliptik jangan ditafsirkan sebagai sejarah dari contoh kitab wahyu gitu kan itu hampir semua kitab wahyu itu adalah bahasa kiasan jadi jangan sekali-sekali wah kalau beruang itu negara yang lambangnya beruang apa ini oh Rusia berarti beruang ini apa ini oh ini ada binatang leviatan ini naga oh naga ini berarti China China akan terkena naganya bukan bukan itu itu bukan arti itu kalau kita tahu banyak orang yang tidak belajar hikmat itu kemudian mengajar sembarangan nah itu yang mengajukan banyak pengajaran dan yang kedua adalah gereja-gereja punya kelemahan tidak mengajarkan banyak sekali pengetahuan pengajaran kotba tentang apokaliptis tentang hikmat ini dan kita seringkali orang-orang gereja-gereja mainline gitu kan gereja-gereja Injili Rifo Presbyterian gereja-gereja GKI itu hampir tidak mengajarkan seperti ini tapi sebaliknya gereja-gereja karismatik Pentecostal itu sangat demen dengan seperti ini kita lihat ini ya padahal yang belajar teologia banyak disini tapi disini banyak kelemahannya tapi ini yang bersemangat dan banyak sekali kesalahan-kesalahan dan penyesatan yang luar biasa jadi disini dalam kelemahan kemalasan tidak membahas itu disini menggebu-gebu tapi salah semua banyak salahnya nah disini punya pengetahuan tetapi ya muter-muter seperti itu saya barusan ini mendapatkan data yang sangat unik ini contoh John Piper kotba kitab Roma itu hampir 400 kotba kitab Roma terus Daniel itu 3-4 kali terus kemudian siapa-siapa-siapa ini orang Reform Presbyterian dan orang-orang Injil semua kotbanya itu tidak ada yang menyentuh kitab Daniel kitab Kidung Agung terus kemudian Wahyu dan semuanya itu sangat minim tapi kitab Roma Injil itu banyak sekali tapi apokaliptis itu tidak sampai 1% dan itu tidak imbang kita disadarkan dengan data itu Profesor Ian Dugit dari Westminster memberitahukan pada kita bahwa ini loh kondisi sekarang ini mengapa orang-orang itu kok demen ke sana karena kita tidak pernah bahas itu kita cuma doktrinal sistematik terus muter-muter tapi kita tidak menggali firman Tuhan dengan benar Kristus di dalam kitab Amsal terus Kristus di dalam nubuatan dari Yesaya dan itu tidak dibahas Daniel dan semuanya termasuk kitab-kitab yang sangat-sangat ini jadi itu kan agak sulit nah ini kelemahan kita kita berdoa lah supaya kita diberi apa ya kemampuan kesedihan hati jadi menyeimbangkan ini semuanya kita tahu kelemahan-kelemahan kita masing-masing di situ oke terima kasih baik Pak ada pertanyaan lagi Tuhan menentukan kapan kita lahir contohnya saya lahir 3 April 1984 apa ini juga bisa ada hubungannya dengan kalender Yahudi mungkin orangnya sudah cari ya Pak setara dengan 2 Nissan 5744 ya jadi saya percaya bahwa kita lahir waktu kita lahir semua itu ada maknanya ada maknanya tetapi yang tahu persis semua makna ini sekali lagi Daniel 8 dan 9 untuk mengerti ini manusia gak bisa ngerti secara detail semuanya hari gak ada kecuali ada malekat yang memberitahu pada kita melalui akal budi kita pengertian hati kita baru kita tahu dan itu pun gak semua gak semua diberitahu setelah detail kejadian gak gak diberitahu dan hal-hal yang dinyatakan diberitahu yang dibukakan yang dikasih tahu yang Tuhan tutup mulut dan kita gak boleh bicara kita gak boleh bicara itu penting sekali kenapa? karena gak mungkin kita bisa mengerti semua kejadian dan hidup kita berkaitan satu sama lain kita gak mungkin otak kita gak mampu gak mampu dan hanya Tuhan yang bisa bahkan malekat pun sebenarnya tidak mampu kalau Tuhan tidak kasih tahu malekat yang tahu apalagi kita manusia penulam kelemahan yang berani menafsir berani memprediksi apapun sebenarnya kita harus hati-hati saya percaya hikmat ada hikmat ada bagaimana nanti ke depan ada orang bisa menghitung itu ada 5 tahun mendatang apa rencana kita apa bisa diperhitungkan bisa sepengetahuan kita secara anugerah Tuhan yang secara umum itu kita bisa tahu negara kita bagaimana tetapi sesudah tahu contoh ini perang dunia pertama perang dunia kedua dan ini belum ketiga perang dunia pertama perang dunia kedua itu dipicu dengan kehebatan kecanggihan manusia khususnya kedua industri dan penemuan alat-alat yang luar biasa membuat manusia rakus dan kemudian ini menguasai negara lain dan terjadilah perang dan waktu itu kita melihat wah dunia akan mendapatkan satu pengetahuan yang bagus dunia akan semakin baik no kenapa perang dunia menghancurkan semua bangsa-bangsa yang ada dan hubungan bangsa-bangsa menjadi saling menyakitkan satu sama lain ini ke depan juga sama firman Tuhan sudah memprediksi bahwa tidak ada lagi kasih di dalam hati manusia semua manusia akan rakus sekali dan itu di akhir zaman Tuhan sudah prediksi ini nah kita bisa ngomong ini dalam kotba kita sesuai firman Tuhan ya bisa kenapa karena ada hikmatnya dan kita bisa mengatakan bahwa manusia di akhir zaman akan semakin rakus akan semakin gila dengan harta benda kenikmatan dan mencari semuanya yang ekstrim dan semakin ya tanda petik ya yang sangat-sangat gak waras saya barusan ini melihat satu tayangan gitu ya ada tujuh pasangan suam istri termasuk yang teman teman kembul kebu jadi mereka berada di satu hutan telanjang bulat hidup seperti Adam dan Hawa dan tidak dikasih apapun ini kan ekstrim dan mereka bukan orang-orang goblok orang-orang tidak berpendidikan mereka tuh ada yang CEO ada yang manager ada pemilik perusahaan ini mereka masuk ke dalam kok bisa karena mereka ingin menikmati menikmati hidup yang lain dari yang lain kita juga sama kan kalau kita lagi ke luar negeri wah ini udah bosan cari yang lain cari yang lain kan gitu kan nah kita gak akan bisa memuaskan mata kita liburan yang indah disini indah disini di dunia ini gak ada yang indah kecuali satu tempat yang paling indah bersama dengan Tuhan itu terindah jadi kita kalau cari dunia ini gak puas nah itu sama kita harus hati-hati sekali oke baik ada satu pertanyaan masuk melalui Youtube apakah kesalahan orang Kristen di Galatia seperti tertulis dalam Galatia 4 E10 ada hubungannya dengan gematria Pak saya bacakan ayatnya kamu dengan seliti memelihara hari-hari tertentu bulan-bulan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun khawatir kalau susah payaku untuk kamu telah sia-sia betul nah itu yang kenapa hari ini ada kelas seperti ini waktu kita berdiskusi sebenarnya karena kita melihat bahwa banyak orang yang tidak tahu dan bahkan mungkin gereja-gereja itu juga kurang begitu sadar bahwa ada ajaran yang mau menyelengkan kita ini dengan makna-makna seperti itu nah termasuk Galatia pasal 4 ayat 10 jemaat yang ada di Galatia itu diseret oleh orang-orang Kristen dari orang-orang Yahudi yang masih memegang adat istrihat Yahudi disuruh sunnah disuruh melakukan sembahyang berkiblat kepada Jerusalem itu disitu semua jadi Paulus katakan wah ini kalau kamu seperti ini yang terajarin gak ada gunanya itu Paulus bayangkan Paulus pun mendapat tantangan seperti itu apalagi kita zaman sekarang ini yang lebih yang lebih apa ya luas cara menyelewengkannya dan lebih mudah kita tahu bahwa Paulus mengalami ini dalam gereja mula awal mula maka kita juga akan menghadapi tantangan ini ke depan cuman kita harus tahu bahwa Injil yang kita beritakan pada Galatia 1 ayat yang ke 10 ke atas itu kita diberitahu bahwa Injil harus kita beritakan yang asli kenapa? karena Injil itu yang akan membersihkan seluruh daripada iman kita pandangan kita apa yang kita percaya dalam adat istiadat itu yang menyucikan adat istiadat itu yang sesuai firman Tuhan kita jaga terus adat istiadat itu yang tidak kita lepaskan nah itu Injil yang benar jadi bukan Injil yang lain ditambah dengan sunat atau Injil yang mungkin diperlukan untuk berpuasa dan lain-lain enggak dikatakan bahwa Injil yang asli dan adalah Injil yang di dalam Kristus satu-satunya keselamatan dan tidak ditambah apapun nah itu cukup lengkap nah itu disitu dan ini memang masa-masa yang sulit ya masa-masa sulit dan banyak sekali orang-orang yang merasa mengerti banyak ataupun mungkin belajar mungkin juga bisa belajar gitu ya dan tidak mengecek dengan teliti atau tidak berdiskusi dengan orang-orang yang berpengetahuan contohnya kalau saya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi gitu kan nah saya harus mencari referensi buku-buku orang Yahudi dan saya harus tahu ini artinya apa saya pelajari baik-baik jadi sebelum menyampaikan saya tahu ini benar enggak atau ini saya salah gitu nah itu harus belajar belajar membaca belajar tanya belajar berdiskusi nah kita akan tahu kita diberi hikmat oleh Tuhan dan semua patokannya adalah firman Tuhan Injil Kristus Yesus itu jadi kalau di luar itu kita tidak dikasih wawonan ya itu jelas sekali jadi banyak sekali yang Tuhan kasih wawonan hal seperti itu ya yang kita harus jaga baik-baik firman Tuhan itu jadi saya harapkan seserah mulai belajar firman Tuhan dengan baik dengan penuh semangat dan apa ya ingin semakin kuat ya sehingga kita tidak gampang digoyakan digoncangkan dengan pengetahuan yang tidak benar oke baik ada satu pertanyaan lagi tahun 5781 mulai dihitungnya dari mana Pak jadi tahun nolnya kapan mungkin maksudnya oh tahun nolnya itu ya waktu Adam dan Hawa dari sejak awal itu dan itu cara cara menghitungnya jadi Adam dan Hawa terus kemudian berjalan kemudian anak turunannya nah zaman apa zaman apa gitu kan nah itu dihitung orang Israel nah ini ya yang kita gak punya orang Israel punya namanya rumah Kenisa rumah Kenisa itu termasuk di dalamnya disitu ada peralatan-peralatan ibadah dan silsila keturunan nah mengapa waktu kita membaca Lukas dan juga Matius pasal 1 yang tentang silsila Tuhan Yesus bisa ada silsilanya dari Tuhan Yesus itu sampai Adam nah itu adanya di rumah kelurahan Kenisa kalau kita ngomong kelurahan atau Duk Capil gitu kan nah itu ada disana ditulis anak Isa nah dari keturunan-keturunan itu mereka bisa menghitung kapan tahun mulai yaitu tahun waktu Adam dan Hawa kalau dipercaya oleh orang Yahudi adalah tahun Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Firdos kelahiran dari Kain, Habil dan semuanya dan itu dihitung dari keturunan nah bagaimana menghitungnya silahkan belajar pada Rabi-Rabi itu semuanya yang punya pengetahuan yang luar biasa nah surah kalau tertarik bisa belajar dari bukunya Abram Pak yang ada 6 seri itu ya jadi mulai dari kejadian sampai terakhir itu kitab yang Maliaki ya saya lupa nah itu ada ada perhitungan tahunnya semua ada detailnya ada raja ini apa anaknya ini anak ini ada semua kalau mau itu Abram Pak punya buku kitab tentang sil silah Kristus Yesus itu ya nah itu ada sudah bisa belajar mungkin buku yang lain juga banyak apalagi bukunya orang Yahudi juga bisa dipelajari yang ada kalau Abram Pak sudah diterjemahkan bahasa Indonesia ada dijual di toko-toko buku Kristen bisa sudah belajar saya ada ada lengkap koleksinya Abram Pak ya terima kasih mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan ini mungkin pertanyaannya tadi sudah ada di dalam Bapak ya tapi saya bacakan aja ya Pak apakah penebusan dosa dengan ritual yang dilakukan oleh Yahudi sebelum mengenal penebusan Kristus masih valid nah begini ada dua pendapat yang pertama adalah pendapat bahwa Yahudi dengan Kristen dengan orang Kristen dan gereja itu dua wujud yang beda yang kedua semua orang Yahudi dan orang Kristen yang percaya bahwa Kristus itu menjadi satu gereja jadi satu bukan Israel Israel yang lama Israel fisik tapi itu jadi gereja Israel yang baru nah ini dua ada dua dalam pandangan iman Kristen sampai sekarang ada dua nah kalau tadi ditanyakan penebusan itu bagaimana mereka bisa melakukan apakah masih diselamatkan enggak di dalam firman Tuhan waktu Yesus datang dan itu sudah dikenal oleh bangsa Israel semua sampai hari ini berarti mereka yang sampai hari ini dari Yesus datang sampai hari ini tidak menerima Kristus tidak bisa diterima semua penebusan kenapa karena sejarah Yesus datang dan mereka semua tahu Yesus datang di Israel di Jerusalem dia lahir di Bethlehem dan di sana di kandang itu kan nah kita tahu bahwa itu terjadi ditulis dan orang Israel semua tahu hal ini dan mereka tidak percaya terus mereka memberikan persembahan penebusan bisakah mereka diselamatkan tidak sebelum Kristus bisa tapi setelah Kristus mati dan bangkit tidak tidak bisa kenapa karena Kristus sudah menyatakan diri pada mereka dan murid-muridnya bersaksi bagi mereka dan seluruh dunia bersaksi bagi dia kalau bangsa Israel masih tidak terima dan masih melakukan ritual itu itu artinya bahwa mereka menolak Mesias yaitu Kristus yang lahir yang kita percaya artinya mereka tidak diselamatkan jadi pandangan Alkitab saya pribadi saya percaya bahwa Israel yang nanti bertobat pada ahli zaman diberi kesempatan dan gereja itu akan disatukan iya tetapi semua Israel yang tidak percaya pada Yesus Mesias semua masuk dalam hukuman kekal gak ada kecuali dan itu dikatakan Tuhan sendiri kamu membunuh anak itu dan aku akan binasakan kamu aku akan buang kamu dalam lobang yang begitu dalam dan disana ada kerta dan gigi itu perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak kebun anggur dan semua perumpamaan tentang dia semua tentang penghakiman bangsa Israel itu seluruh perumpamaan itu banyak perkaitan dengan penghakiman bangsa Israel Tuhan mengingatkan dengan perumpamaan supaya bangsa Israel sadar bertobat mengakui dia kalau tidak tidak ada jalan keselamatan lain tidak ada ritual-ritual yang bisa menyelamatkan Kristus yang bisa menyelamatkan itu itu iman yang sudah valid dan sudah tidak bisa diubah ya di dalam firman Tuhan oke ya baik mungkin sesi tanya jawab sampai disini dulu Bapak Ibu waktu terus berjalan seandainya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin ajukan besok bisa pada pembahasan besok kita akan Bapak Ibu bisa ajukan kelas yang sama akan dilanjutkan besok pada jam yang sama pada pukul 7 malam hanya satu kali lagi jadi Bapak Ibu kita ikuti lagi kelas ini supaya besok kita jadi semakin jelas mengenai hikmat yang terkandung di dalam kalender profetik bangsa Yahudi baik Bapak Ibu sekian kelas pada malam hari ini selamat malam Tuhan Yesus memberkati oke selamat ketemu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati